Golok Halilintar Jilid 27. Karena merasa diri tak ungkulan melawan kepandainya, terpaksalah aku meminta bantuan Julia sekalian, tolonglah. Rasanya, tak layak aku disebut manusia hidup mana kala tak dapat menuntut balas dendam arwah kakakku, siapakah simpek, yang itu terdengar suara berbarang minta keterangan. Dia lah seorang bajingan yang memimpin laskar perjuangan, tadinya ku kira ia seorang pendekar bangsa yang berhati mulia, tak tahunya, dia lah seorang bajingan yang mengotori asas tujuan kita bersama, jawab desiaban dengan suara berkobar-kobar. Dan dengan tiba-tiba ia menghunus pedangnya, dan dihantamkan pada sebuah nisan, untuk menyatakan betapa besar rasa dendamnya. Tunggu dulu tia bubok berseru sambil mengangkat tangannya, meskipun aku bermukim jauh di daerah barat, akan tetapi sepak terjang pendekar simpek, yang ku dengar jelas. Dia seorang pejuang sejak masa mudanya, benarkah dia pembunuh kakakmu? Dari manakah rekan Ang Siu Tim dan Nyiye Senkuk memperoleh keterangan tentang tindak jahatnya mendengar kesan siantia bubok? Maka desiaban segera menjawab, kedua sahabatku itu tidak hanya mendengar, tetapi menyaksikan dengan macu kepala sendiri. Mereka pun mempunyai bukti-buktinya, sehingga keterangannya tidak meragukan, tia hiantue, percayalah. Aku kenalkan Ang Siu Tim dan Nyiye Senkuk, mereka bukan manusia yang senang menfitnah. Apalagi mereka tahu, bahwa si bajingan simpek keeng adalah salah seorang pejuang bangsa yang dahulu pernah kukagumi pula, tia bubok nampak berbimbang-bimbang, setelah menimbang sebentar, ia berkata, Baiklah, mungkin kau mempunyai ulasan yang berdasar, tetapi simpek keeng adalah seorang pejuang yang termasuk namanya, sejak dahulu, dia bertempat tinggal di kota ini, pastilah pengaruhnya sangat besar dan sudah berakar dalam hati penduduk setempat sekarang kita berada di dalam wilayahnya dan justru bertujuan hendak membunuhnya. Aku harap saja kalian berhati-hati dan waspada, memang, kita harus hati-hati, sahut besieban, pengaruhnya sangat besar dan berurat akar di sini, itulah sebabnya, aku merasa diri tak berdaya menghadapinya. Maka aku undang kalian untuk membantu kesulitanku ini. Kebetulan sekali, besok pagi adalah hari ulang tahunku, ingin aku merayakan hari ulang tahunku itu di kediamanku yang berada di batas kota, Hei, sejak kapan to aku membeli rumah di sini potong niocun suyai heran? Benar, tempat tinggalku sebenarnya bukan di kota ini, tetapi secara kebetulan aku tertarik untuk membeli rumah itu yang letaknya berada di tepi hutan di atas ketinggian kaki bukit dan rumah kuno semacam benteng yang benar-benar menarik perhatian, dan apa sebab aku membeli rumah itu, pastilah mudah diterka, itulah sehubungan dengan tujuan balas dendamku untuk memudahkan pelaksanaannya, jawab besieban. Ia berhenti sebentar mencari kesan, kemudian meneruskan, Nah, dengan ini ku undang kalian semua menghadiri pesta ulang tahunku, dan ku harap pula malam ini kalian bermalam di kediamanku yang baru itu, Bagaimana, apakah kalian sudi memenuhi harapanku? Itulah suatu undangan yang mengembirakan. Mereka datang dari jauh, kecuali sudah kehilangan tenaga, ingin pula menikmati makan minum yang lezat sekedar pelibur hati, karena itu tak segan-segan mereka menerima undangan besieban dengan segera. Kata Nio Chun Suye, Bagus, memang kami bangsa tukang makan pastilah ngeto aku tidak akan melupakan menyediakan sekedar minuman keras untuk pelicin tenggorokan, bukan? Hanya saja, kita berjumlah cukup banyak, sedang kita berada di daerah lawan. Apakah dengan kedatangan kita beramai-ramai tidak menimbulkan kecurigaan anak buah simpek? Yang benar, hal itu sudah ku pikirkan jauh-jauh sebelumnya, sahut besieban. Karena itu, sebaiknya kita menggunakan tanda-tanda sandi untuk mengenal lawan dan kawan, kita mengadakan gerakan tangan dengan tiga jari, begitu masuk ke dalam gerbang rumahku, hendaklah kalian mengucapkan kata-kata masa bakti. Dan anak-anak buah kami akan menjawab, apakah bukan masa pembajakan saran itu segera memperoleh persetujuan. Kemudian mereka memutuskan pula untuk menebarkan matu-matu dengan tujuan menyelidiki keadaan keluarga Simpek Eng. Dan pertemuan rahasia itu berakhir sampai jauh malam. Gia Kecu jadi legah hati, sekian jam lamanya ia menahan diri, dan kini dapatlah ia bebas bergerak kembali, meskipun kedua kakinya terasa kejang, sambil duduk menghempaskan diri di atas bahu sinhou, Ia berkata, besok bakal ada keramaian. Apakah kita akan menonton? Boleh, asal kau harus mendengarkan setiap kataku, sahut sinhou sama sekali kau kularang menimbulkan gara-gara, memangnya aku seorang yang biasa membuat gara-gara Gia Kecu mengerut tuh. Sinhou tertawa. Tak berani membuat komentar lagi. Dengan pandang berseri-seri ia membawa Gia Kecu pulang ke tempat penginapan. Waktu itu, malam sudah terlalu larut, jangan lagi seorang penjual makanan, anjing pun agaknya malas muncul di jalan raya. Pada esok harinya, mereka berusaha kembali untuk menemukan bekas istana Gakhui, seperti beberapa hari yang lalu, usaha itu sia-sia belaka. Gia Kecu jadi uring-uringan, ia kini mengutuki seluruh penduduk setempat sebagai manusia melarat dan tidak berkebudayaan sama sekali. Tapi apabila teringat kepada pertemuan rahasia semalam, rasa daerahnya membersit dalam hati, tiba-tiba saja ia nampak gembira dan kehilangan kesabaran. Sinko, apakah kita nanti menyamar sebagai tamu yang diundang tanya Gia Kecu menegas? Benar, apakah kau berani menghadapi mereka Sinko menguji? Kenapa tidak untukmu aku bersedia mengorbankan jiwaku? Bukankah kau berbakti pula terhadap ayah bundaku? Terharu Sinko mendengar jawaban Gia Kecu itulah suatu jawaban yang membersit dari ketulusan hatinya, terus saja ia menyambar tangannya dan dibawanya berjalan menyusur pengempangan sawah. Anehnya, gadis yang galak itu, jadi penurut pula, justru demikian, hati pemuda itu bergetar lembut oleh rasa bahagia yang tak terlukiskan. Petang hari itu tiba dengan diam-diam, setelah mengenakan pakaian bersih, mereka berangkat meninggalkan rumah penginapan. Gia Kecu mengenakan pakaian laki-laki berwarna biru muda, dan ia berubah menjadi seorang pemuda yang cakap luar biasa. Dengan langkah tenang, mereka mendekati gerbang. Kediaman besiaban, segera mereka mengangkat tangan dengan memperlihatkan tiga jarinya, kemudian membisikkan kata-kata sandi seperti semalam mereka janjikan. Dan segera mereka dipersilahkan dengan rasa hormat oleh para penyambut tetamu. Kemudian diantarkan oleh beberapa orang memasuki ruangan yang cukup mewah dan berwibawa setelah duduk, dua orang datang membawa nampan penuh penganan dan minuman, sama sekali mereka tidak menanyakan nama dan alirannya. Silahkan, kata wakil cuan rumah dengan suara ramah, sudah lama kami mendengar nama saudara yang besar, maka maafkan hidangan kami yang sangat sederhana ini, gelihati Sinhou dan Giyokju, bagaimana dia mengenal diri mereka? Tapi mereka membungkam mulut setelah memanggu pendek, dengan senang hati mereka meneguk minuman dan menikmati penganan yang disediakan di atas mejanya. Sementara itu tamu-tamu datang tiada hentinya. Tak usah menunggu lama ruangan itu telah penuh sesat. Para penyambut tamu sibuk melayani makan dan minum. Hati Sinhou dan Giyokju bersyukur, karena tiada yang memperhatikan diri mereka. Pertemuan itu dibuka dengan upacara meneguk minuman keras tiga kali, Desiaban lantas berdiri tegak mengucapkan selamat datang kepada para tetamunya, setelah itu ia duduk delapan langkah di depan Sinhou berdua. Sekarang Sinhou dapat melihat pribadinya dengan tegas. Perayawakannya cukup tinggi. Gerak-geriknya cekatan dan gagah, suatu tanda memiliki kepandayan tinggi, umurnya kurang lebih 48 tahun. Wajahnya membayangkan suatu kecerdikan pandang matanya tajam, tetapi pada saat itu nampak bendul merah. Raut wajahnya mengandung suatu kesedihan tak tertanggungkan, rupanya ia menangis dan sedih memikirkan nasib kakaknya yang mati penasaran. Agaknya ia sangat menyintai saudaranya, benar-benar harus dipuji dan pantas dihormati, pikir Sinhou di dalam hati, demi untuk membalas dendam kematian kakaknya, ia rela mengorbankan harta bendanya. Ia menyelenggarakan testa undangan dan ternyata memperoleh perhatian orang-orang gagah dari segala penjuru, pastilah dia seorang yang besar pengaruhnya di dalam pergaulan hidup. Sebenarnya, siapakah yang disebut simplekeng? Apakah dia orang yang besar pengaruhnya pula, sehingga Desiaiban perlu memohon bantuan para sahabatnya Desiaiban kembali berdiri dan memberi hormat tiga kali berturut-turut kepada para tamunya sama sekali ia tak berbicara, kecuali mengucapkan kata-kata rasa terima kasih tak terhingga. Ia mohon hendaknya sekalian hadirin sudi menghabiskan hidangannya dan para tetamu segera membalas hormatnya dengan berdiri pula, karena merasa termasuk golongan muda, Sinhou dan Giyo Acu ikut serta berdiri membalas hormatnya. Sekonyong-konyong salah seorang murid Desiaiban datang menghadap gurunya tergesa-gesa ia membisikkan sesuatu. Dan wajah gurunya nampak cerah. Cepat-cepat ia meletakkan cangkirnya, kemudian berjalan setengah lari mengarah pintu gebang, sebentar kemudian ia kembali mengiringi tiga orang tamu yang diperlakukan dengan hormat sekali. Ia mempersilahkan ketiga tamunya itu duduk di kursi kehormatan. Dan berpikirlah Sinhou di dalam hati, pastilah mereka bertiga merupakan pendekar-pendekar kenamaan, dan ia lalu memperhatikan mereka bertiga. Seorang laki-laki yang hampir sebaya umurnya dengan Desiaiban, duduk menghadap tamu lainnya ia berpakaian seorang pelajar. Pedang panjangnya berada di inggang. Pandang matanya tajam luar biasa dan sikapnya tinggi hati. Tamu yang kedua adalah seorang pemuda yang berumur kira-kira 30 tahun, tubuhnya gagah dan kesan wajahnya agak bengis. Sedangkan tamu yang ketiga adalah seorang wanita yang berparas elok. Saudara Tiang Yanbu, kedatanganmu benar-benar tepat, perkenankan aku mengucapkan rasa syukurku, kata Desiaiban. Orang pertama yang disebut Tiang Yanbu tertawa lebar sahutnya, kita berdua adalah sesama golongan, sedangkan kami bertiga adalah satu perguruan. Bagaimana aku bisa peluk tangan saja, selagi kau berada dalam kesulitan terima kasih, kata Desiaiban, terimalah rasa hormatku. Begitu juga terhadap saudara Nyesan Kiong dan Nona Sieli UHWA, mendengar nama mereka bertiga, berpikirlah Sinhou di dalam hati, kalau begitu, mereka bertiga adalah murid Jiesu Hengku. Kenapa mereka nampak begini sombong dan besar kepala dalam pada itu, terdengarlah Desiaiban berkata lagi, apakah guru saudara bertiga tidak ikut datang guruku dari angkatan tua? Tentu saja beliau tidak mempunyai semangat untuk mencampuri urusanmu, tetapi kami bertiga mempunyai pendapat sendiri, pendek kata, tak dapat kami bertiga berpeluk tangan saja, oh, ya, kedua adik seperguruanku ini sekarang sudah menjadi suami istri, hei, bagus. Kalau begitu perkenankan aku ikut serta bergembira, seru Desiaiban, kemudian menoleh kepada para hadirin dan berteriak, saudara-saudara sekalian inilah suatu berita yang benar-benar tidak kita duga, ternyata saudara San Kiong, saudari Sieli UHWA sudah membentuk mahligai bahagia, hayo, kita menghabiskan minuman kebahagiaan ini demi kesehatan. Mereka, seruan Desiaiban disambut dengan sorak ramai bergemuruh, dan suami istri Nye Sangkong, Sieli UHWA buru-buru berdiri dan memangguk dengan tersipu. Justru pada saat itu, Giyok Chu mencubit lengan Sin Hou sambil berbisik, tak kusangka, kemenakan muridmu adalah sepasang pendekar pedang yang bisa malang melintang di seluruh penjuru dunia. Apakah kau tidak iri lihatlah Li UHWA, dia cantik jelita dan galak. Bagaimana pendapatmu? Apakah aku lebih galak daripada dia? Sin Hou tergugu, tak dapat ia menjawab sindiran Giyok Chu, akhirnya membalas cubitan dengan tertawa lebar, merah wajah Giyok Chu kena dicubit Sin Hou, itulah yang pertama kalinya terjadi pemuda itu sendiri merasa malu pula, wajahnya terasa panas. Syukur para tetamu undangan lainnya pada saat itu sedang sibuk mengurusi perut, sehingga tidak memperhatikan perubahan wajah mereka. Selagi demikian, seorang murid Desieban mendekati gurunya, ia menyerahkan dua helai kertas segera Desieban membacanya, dan nampak wajahnya berubah. Kemudian berkata setengah berseru, Hektometer, Simpek, yang benar-benar bermata Dewa, dia tahu kehadiran kita dan rupanya ia tak mau pula ketinggalan. Saudara-saudara sekalian, esok malam dia pun menyelenggarakan pesta perjamuan. Dia mengundang kehadiran saudara-saudara sekalian, ia berhenti sebentar mencari kesan, kemudian berkata kepada muridnya, coba panggil pembawa surat ini, murid itu membungkuk hormat dan mengundurkan diri dengan langkah lebar, suasana perjamuan lantas saja berubah menjadi tegang, semua hadirin menunda meneguk minuman bahagia suami istri Nye Sang Kiong. Dan tak lama kemudian masuklah seorang pemuda. Berpakaian serba hitam. Pemuda itu berumur kurang lebih 25 tahun, sikapnya tenang dan raut mukanya sama sekali tak berubah menghadapi perbawa pesta perjamuan, ia menghampiri Desieban dengan hormat. Kemudian berkata, secara kebetulan saja, guru kami mendengar kedatangan cuon-cuon sekalian. Karena daerah ini termasuk wilayah perjuangan semesta, maka guru kami mengundang cuon-cuon sekalian menghadiri perjamuan beliau, kami diutus ke sini untuk memperoleh kepastian apakah cuon-cuon besok sudi memenuhi undangan guru, Desieban tertawa, ia menganggap lucu kata-kata orang itu, tanyanya kemudian, siapakah kau sebenarnya aku bernama Pui Sialiang, murid yang ke-19. Maafkan, apabila aku terlalu banyak bicara, sahut Sialiang dengan suara sopan. HMM Desieban menggerutu, simpek yang mengadakan pesta perjamuan, pastilah bukan karena kebetulan saja. Bukankah begitu walaupun diperlakukan agak kasar, namun Pui Sialiang sikapnya tetap tak berubah. Masih saja ia berdiri hormat dan menjawab dengan suara merendah, aku hanya utusan belaka, tidak dapat aku memberikan jawaban atas pertanyaan cuncu, bagus tiba-tiba Desieban membentak. Gurumu seorang bajingan, tahu. Dia sedang mengatur akal muslihat untuk menjebak kami, bukan? Eh, coba katakan terus terang, racun apakah yang bakal dibuat ramuan makanan pesta perjamuan itu dibentak demikian, Pui Sialiang tetap bersikap sopan sahutnya, memang, guru menyelenggarakan suatu pesta perjamuan yang khusus dipergunakan sebagai penyambut kedatangan. Cuan-cuan di daerah ini, sebab guru kami sangat kagum kepada keperkasaan dan kegagahan cuan-cuan sekalian. Beliau ingin bertemu dan berkenalan dengan cuan-cuan sekalian, Eh, kau pandai berbicara, E.J. Kiyang Yan Bu, murid Pui Tong Kim yang tertua. Coba, jawablah yang jelas. Ketika gurumu menganiaya dan akhirnya membunuh kakaknya De Cuncu, kau hadir atau tidak mengenai persoalan itu, aku tidak mengetahui apa-apa, jawab Pui Sialiang dengan wajah berubah. Mungkin pesta perjamuan itu akan memberi kesempatan kepada suhu untuk menjelaskan masalahnya, bagus. Gurumu bajingan dan kau pun pandai menarikan lidah. Bentak Desieban. Gurumu hutang jiwa, tidak cukup ditebus dengan suatu penjelasan saja, enak saja kau mementang mulut pada waktu itu, suhu dalam keadaan terdesak. Tak dapat lagi suhu mengelak, akhirnya peristiwa itu terjadi, Pui Sialiang mencoba memberi keterangan, dan sejak itu, suhu selalu nampak bermurung serta bersedih hati, suhu sangat menyesal apa sebab peristiwa itu harus terjadi, kalau begitu, matamu melihat sendiri peristiwa pembunuhan itu tiba-tiba Tiang Yan Bu ikut bicara. Tidak, aku tidak melihat sendiri, akan tetapi aku percaya, bahwa suhu tidak akan membunuh seseorang tanpa alasan tertentu, suhu adalah seorang pejuang yang mengabdikan seluruh hidupnya pada perjuangan bangsa dan negara. Beliau berhati mulia jangan lagi sampai membunuh orang, sedang jiwanya pun akan rela diserahkan bila perjuangan bangsa memintanya, Sialiang membela. Setan terkutuk matki Siuli Hwa, tiba-tiba saja ia melesat dari kursinya, pedangnya berkelebat dan menekan dada Sialiang dengan tangan kirinya, itulah gerakan yang cepat luar biasa, Sialiang terkejut, dengan tangan kanan ia menolak tangan kiri Siuli Hwa yang menekan dadanya. Kemudian mencoba membebaskan ancaman itu dengan mengerakkan tangan kirinya. Sialiang terkejut, tangan kanannya bakal putus pikirnya sebagai seorang pemuda yang berkepandayan tinggi, tahulah ia sasaran pedang Siuli Hwa berikutnya. Dan pembelaan Sialiang sangat lemah ia justru kena terjebak. Apakah kemenakanmu yang cantik itu benar-benar hendak menabaskan pedangnya? Giyoksu menegas. Belum sempat Sialiang menjawab, maka terdengarlah peki kesakitan Sialiang, Siali Hwa benar-benar menabaskan pedangnya. Dan pundak Sialiang terbabat kutung, sudah barang tentu sekalian hadirin terkejut sehingga mereka berdiri serentak dengan tak dikehendaki sendiri. Wajah Sialiang pucat lesi, lengan kanannya jatuh terpental di atas lantai sekalipun demikian, masih bisa ia menguatkan diri sehingga tidak keroboh pingsan. Dengan pandang penuh sesal, ia merobek ujung bajunya. Kemudian membalut lukanya, setelah itu ia membungkuk-memungut lengannya yang kutung, dan pergilah ia dengan langkah lebar. Sekalian hadirin tercengang menyaksikan ketangguhannya, mereka saling pandang dan di dalam hati masing-masing menyesali perbuatan Siali Hwa yang kejam luar biasa, bukankah ia seorang utusan belaka? Kenapa kena di alniaya? Siali Hwa sendiri bersikap acuh tak acuh. Tenang-tenang saja ia menyusut dah Sialiang yang melekat di pedangnya. Kemudian kembali ke tempat duduknya, wajahnya sama sekali tidak berubah. Bajingan itu menjerumuskan muridnya sendiri ke dalam sarang harimau kata Tiang Yanbu. Dia seorang pemuda yang besar kepala tak mengerti sopan santun. Apa sebab diutus mewakili dirinya? Hektometer. Kalau muridnya saja sudah bandel, pastilah gurunya jauh lebih bandel dan galak. Nah, bagaimana, apakah besok kita menghadiri pesta perjamuannya? Sudah tentu kita harus memenuhi undangannya, sahut besiaban, kalau tidak, kita tidak berharga lagi, kalau begitu, kita sudah di saja pesta perjamuan ini, usul hilia Bu Bebekah yang berpengalaman. Malam ini lebih baik kita pergunakan untuk menyelidiki keadaan mereka siapa tahu, dengan kejadian ini mereka benar-benar hendak meracuni kita, kau benar, desieban membenarkan, tak usah diragukan lagi, simpek yang pasti membuat persiapan di luar dugaan kita, Nah, siapakah di antara hadirin yang sudi mengorbankan tenaga untuk menyelidiki keadaan mereka? Akulah yang akan menyelidiki keadaan mereka, sahut Kiang Yan Bu meyakinkan. Desieban menuang secawan arak. Kemudian diri bawahnya mendekati jago pedang dari Hoa San Pei itu. Katanya dengan memanggut hormat, Kiang Hian Tue, terimalah hormatku, senang Kiang Yan Bu memperoleh penghormatan dari cuncu itu, dengan sekali teguk ia mengeringkan minuman yang dipersembahkan kepadanya. Dan pesta perjamuan berakhir dengan cepat, Sinhou membawa Gio Chu menyelinap di antara para tetamu yang sedang bubar. Dengan diam-diam mereka mengikuti Kiang Yan Bu dari jarak tertentu, maksudnya hendak menguntitnya. Waktu itu kira-kira pukul 2 malam, Kiang Yan Bu kembali ke tempat penginapannya, setelah mengenakan pakaian serbah hitam, ia melesat keluar jendela dan berlari-lari mengarah ke barat daya. Gesit gerakannya sebentar saja ia lenyap di tikungan jalan. Akan tetapi Sinhou tak sudi kehilangan sasarannya. Dengan ilmu kepandainya yang tinggi, dapat ia mengikuti gerakan Kiang Yan Bu. Gio Chu yang berada di sampingnya, terus dibimbingnya agar dapat menyertai gerakannya. Pada pagar tembok sebuah gedung Kiang Yan Bu berhenti. Sebentar ia melebarkan pengelihatannya, kemudian melompati pagar tembok itu dengan gerakan ringan dan cekatan. Menyaksikan hal itu, berkata Sinhou di dalam hatinya, lah dikabarkan sebagai seorang ahli pedang tanpa tandingannya. Nyatanya benar-benar gesit dan lincah. Gio Su Heng patut merasa bangga mempunyai seorang murid yang berkepandain begitu tinggi. Setidak-tidaknya kepandainya bisa menjaga pamur rumah perguruan Ho Asan. Akan tetapi kenapa dia berhati kejam? Kedua adiknya seperguruan pun benar-benar manusia tercelah. Kenapa murid-murid Gio Su Heng begitu kejam dan bengis dengan membimbing tangan Gio Chu? Sinhou melompati pagar tembok itu pula, ia menyelinap di belakang pohon yang cukup rindang. Masih sempat ia melihat Tiang Yan Bu melintasi sebuah kamar yang nampak terang-benderang. Timbulah rasa ingin tahu Sinhou dan Gio Chu tentang kamar itu. Segera mereka berdua menghampiri jendela dan mengintai lewat celah dinding, dan mereka melihat seorang laki-laki berumur lebih kurang 50 tahun duduk menghadap ke utara, wajahnya bermuram dan dengan suara parau berkata, bagaimana keadaan Sinhou yang beberapa kali pui Su Heng tidak sadar. Tetapi sekarang darahnya sudah dibendung, sahut seseorang dengan suara hormat. Orang tua itu menghela nafas. Dan Sinhou lantas saja dapat menebak bahwa orang itulah yang bernama Simpek, yang ia berada di dalam kamarnya bersama dua orang muridnya. Agaknya ia sedang membicarakan luka si Eliang yang tadi diutusnya membawa surat undangan kepada Desi Eban. Muridnya yang kedua berkata, Suhu, bagaimana kalau kita mengadakan perondaan malam ini? Aku khawatir bahwa mereka tengah mengintai rumah kita, Simpek yang menghela nafas, dan menjawab dengan bergeleng kepala, diduga atau tidak, akhirnya akan sama saja, pada saat ini, aku sudah menyerahkan nasibku kepada takdir. Dan esok pagi, hendaklah kau berdua membawa bibimu mengungsi ke Kihin, carilah tempat siangkun li hui hou, dan katakan kepadanya bahwa bibimu membutuhkan perlindungannya, sedangkan kedua adikmu Chu Hwa dan Chu Ji Ye, antarkan mendaki gunung Butong, ke tempat Hai Kong Tiang Lo. Aku percaya, guru besar itu pasti mau melindungi kedua adikmu, tergetar hati Sin Hou mendengar Simpek yang menyebut nama kakek gurunya. Benarkah Simpek yang itu seorang bajingan kejam seperti yang dikatakan Tlie Si Eban pikirnya di dalam hati, nampaknya, ia seorang tua yang penyabar dan murah hati. Rasanya sukar dimengerti, apa sebab dia dahulu sampai membunuh seseorang, selagi berpikir demikian, terdengarlah murid Simpek yang berkata membujuk, Suhu, hendaklah Suhu jangan berputus asa, kedudukan Suhu di wilayah ini bagaikan seorang panglima perang, Suhu mempunyai murid dan pasukan 2.000 orang lebih yang tersebar di mana-mana, mereka pun sudah terlatih menjadi pejuang sejak dahulu, dengan sepatah kata saja, Suhu dapat memanggil mereka, bila mana kita mengadakan perlawanan, pastilah musuh kita tak berdaya, tetapi Simpek yang tetap saja bermuka muram, ia seolah-olah kehilangan semangat, untuk ketiga kalinya ia menarik nafas. Katanya, lawan kita bukan manusia lumrah. Mereka adalah jago-jago kenamaan, kecuali kepandainya sangat tinggi, pengaruhnya meliputi seluruh lapisan golongan dan aliran. Tidak ada gunanya sama sekali kita melawan mereka, bila sampai terjadi banyak korban, adalah sia-sia belaka, bukankah kini masa perjuangan yang justru membutuhkan tenaga mereka? Andai kata mereka bersatu pada membantu perjuangan kita melawan tentara penjajah, pastilah akan besar artinya, bila terpaksa gugur, maka gugurlah sebagai pahlawan bangsa. Sebaliknya, perselisehan ini adalah masalah pribadi. Baik kalian ataupun mereka, akan mati yang tiada harganya sama sekali. Sudahlah, jangan kau berpikir yang tidak-tidak. Bila aku mati, sudilah kalian merawat bibi dan kedua anakku. Aku serahkan mereka bertiga kepada kalian, dan di alam baka, arwahku akan tenteram, dan setelah berkata demikian, orang tua itu mengalirkan air mata, itulah suatu perpisahan yang tidak dikehendaki, tetapi harus terjadi. Suhu, janganlah suhu berkata demikian, kata muridnya yang duduk di sebelah kanan. Lemuh kepandayan suhu sangat tinggi. Sekiranya tidak demikian, mustahil suhu dapat menguasai wilayah seluas ini. Baik Chiang Kun Li Hui Hou maupun Tio Su Seng, mengandalkan kepada ketangguhan suhu. Karena itu, suhu dapat mengadakan perlawanan. Li Hui Hou maupun Tio Su Seng pasti tidak akan berpeluk tangan saja melihat kematian guru, ia berhenti mengesankan, terus meneruskan, pada waktu ini kita berjumlah 24 orang, karena Pui Su Heng belum sanggup bangun dari tempat tidur. Apakah kita tidak sanggup melawan mereka? Bila suhu tidak yakin, sahabat suhu banyak pula, pastilah mereka akan datang bila suhu mengundangnya, dan kami yakin, mereka akan membantu suhu secara sukarlah, simpek yang mendengus. Kemudian tertawa perlahan, berkata, dahulu waktu aku masih muda, aku berdarah panas seperti kau, dan inilah kesudahannya, inilah akibatnya justru di waktu perjuangan kita meminta perhatian kita penuh-penuh, aku menerbitkan suatu uruh hara. Bukankah secara langsung, aku mengacaukan jalannya perjuangan kita? Aku memang berhutang jiwa, maka sudah sepantasnya aku membayar jiwa pula, dengan begitu persoalan ini jadi selesai dan arah. Perjuangan bangsa tidak lagi terhambat oleh persoalan pribadi, terharu hati Sin Ho mendengar perkataan simpek, yang pikirnya di dalam hati, lah seorang yang berjiwa besar, dan jujur, alangkah jauh kesannya dengan kabar yang ditiupkan oleh desiaban, mungkin pada zaman mudanya pernah ia salah, sekarang ia penuh sesal terhadap dirinya sendiri, kalau dipikir, siapakah orang hidup di dunia ini yang tidak pernah salah guru tiba-tiba seru seorang murid. Kau hendak berkata apalagi karena suhu tidak sudi melawan mereka, marilah kita lari pada malam ini juga, suhu bisa bersembunyi dengan aman sentausa, apa potong simpek, yang bersembunyi. Akaha, betapa kita berbuat begitu? Terhadap tentara penjajah, tidak pernah kita mundur setapak, kenapa harus takut menghadapi maut ya? Benar sahut murid lainnya, tak dapat suhu mengambil tindakan demikian, suhu seorang pendekar kenamaan, tidak seharusnya lari terbirit-birit oleh ancaman musuh, hektometar pendekar kenamaan gerutu simpek. Apakah arti kemas huran dan kenamaan itu? Pada saat ini, aku justru tidak memikirkan soal nama dan segala bicara kosong. Menyingkir atau melarikan diri, kurasa tiada gunanya, umurku sudah lanjut, apalagi yang aku inginkan. Umpama kata aku bersembunyi 10 tahun lagi, kurasa tiada gunanya. Mati sekarang atau besok, bukankah tiada bedanya bagi aku yang sudah pikun ini? Karena itu, biarlah besok aku menghadapi mereka seorang diri. Kalian sendiri, ku harap cepat-cepat meninggalkan kota ini, kedua muridnya itu menjadi sibuk, kata mereka hampir berbareng. Suhu. Kami akan mati dan hidup di samping suhu, apa bentak sang guru, dalam keadaan terpojok, apa sebab kalian membangkang perintahku kena di bentak gurunya, kedua murid itu membungkam mulut, mereka jadi gelisah. Dalam keadaan begini, dengarkanlah perintahku, kata Simpek Eng. Apa yang suhu kehendaki kedua murid itu nampak terkejut. Aku meminta kepada kalian berdua agar taat dan patuh kepada perintahku jangan membangkang, kata Simpek Eng. Selagi kita masih mempunyai kesempatan, maka bantulah bibimu berkemas, jangan lupa, sediakan kereta, kedua murid itu manggut, tetapi tidak bergerak dari tempat duduknya. Menyaksikan hal itu, Simpek Eng menarik nafas lagi, akhirnya berkata kalah, baiklah, kalian kumpulkan seluruh pasukan selatan, biarlah aku berbicara yang penghabisan kali di hadapan mereka, kedua murid itu segera berdiri melakukan perintah. Cepat-cepat Sinhou dan Giyokcu mundur dari dinding kamar dan bersembunyi di balik gerombol pohon. Tepat pada saat itu, Matthew Sinhou melihat sesosok bayangan mendekam di dekat pagar dinding sebelah barat. Melihat potongan tubuhnya, segera Sinhou mengenalnya, dialah Tiang Yanmu yang tadi lenyap melintasi kamar, dan di seberang belukar terdapat sesosok bayangan lagi berpakaian biru muda. Dialah Sinhou dan Giyokcu mengintai kamar simpek eng, umpama Yanmu. Dan Sinhou dan Sinhou datang kembali, pastilah mereka berdua akan ketawan. Geram hati Sinhou teringat akan kekejaman Sinhou Hwa Tadi, begitu enak saja menabas lengan Siheli yang seolah-olah tak pernah terjadi sesuatu, sebagai anak murid Hoa Sanpei sebenarnya tidak boleh berbuat sekejam demikian, maka timbulah niatnya hendak memberi pelajaran padanya, berkata ia secara membisik kepada Giyokcu. Jangan bergerak sedikit pun juga, aku hendak Giyokcu memotong dengan pandang bersenyum. Katanya, kau melarang, tapi aku justru ingin bergerak. Kau lihat dan benar-benar gadis itu membuktikan perkataannya. Tiba-tiba saja ia menyelinap di balik semak-semak dan berjalan mengendap-endap memutari rumah. Tahulah Sinhou maksudnya, dia hendak menyerang Kiyang Yanmu dan Siheli UHWA dari sebelah belakang. Kiyang Yanmu dan Siheli UHWA berkepandayan tinggi. Jauh lebih tinggi dari Giyokcu walaupun kena diserang dari belakang, belum tentu mereka tak dapat mengelak. Pikir Sinhou dan memperoleh pikiran demikian, ia melepaskan pandang tajam kepada kedua murid kakak seperguruannya yang kedua itu. Kiyang Yanmu dan Siheli UHWA sedang memusatkan seluruh perhatiannya kepada Simpek Teng yang kini duduk seorang diri di dalam kamarnya. Gesit luar biasa Sinhou melesat mengitari taman, kemudian mendekati Kiyang Yanmu dan Siheli UHWA dengan suatu kecepatan yang tak terlukiskan. Dengan sekali gerak, ia berhasil menyambar pedang Siheli UHWA yang tergantung di punggungnya. Anehnya, pendekar wanita itu sama sekali tak tersadar. Giyokcu merandek melihat gerakan kawannya itu, tatkala Sinhou datang padanya dengan membawa pedang Siheli UHWA, hatinya terbakar oleh rasa cemburu. Kau simpanlah pedang ini, bisik Sinhou seraya. Menyodorkan pedang curian itu. Sekarang taulah Giyokcu akan maksud Sinhou, rasa cemburunya sirna larut, dan dengan gembira ia menerima pemberian itu, kemudian mengikuti Sinhou mengintai dari jendela sebelah utara. 24 orang memasuki kamar Simpek Teng, mereka memberi hormat setelah melintasi ambang pintu. Kemudian berdiri berdesakan menghadap gurunya. Simpek Teng sendiri hanya memanggut kecil wajahnya muram dan pandangnya resah. Dua-tiga kali ia menghela nafas, lalu berkata dengan suara pedih, Anak-anakku semasa mudaku, aku hidup sebagai seorang penyamun. Benar, aku seorang penyamun pastilah perkataanku ini mengejutkan kalian. Akan tetapi pada saat begini ini, aku harus berbicara terus terang kepada kalian, Sinhou mengalihkan pandang kepada sekalian muridnya Simpek Teng, pandang mati mereka gelisah, itulah suatu tanda bahwa sesungguhnya mereka tidak mengira sama sekali bahwa gurunya dahulu seorang penyamun pada masa mudanya. Dan memperoleh kesan demikian ia jadi menaruh perhatian pula, pada saat itu, ia melihat Simpek Teng menghela nafas untuk yang kesetian kalinya, setelah itu berkata lagi, daerahku berada di sekitar perbatasan Owila Mawapak. Pada suatu hari aku memperoleh kabar dari Anggautaku, bahwa suatu rombongan yang datang dari Lemkaya akan lewat tak jauh dari kaki gunung. Itulah rombongan Fang Cheet, seorang hartawan yang patut digolongkan seorang opa bahkan pengkhianat. Ia baru pulang sehabis melakukan perundingan dengan pihak pemerintah penjajah bangsa Mongolia. Bagi seorang penyamun, berita itu sangat mengembirakan. Mereka pasti membawa harta benda jauh lebih banyak daripada rombongan para pedagang, lagi pula, membegal seorang pengkhianat bangsa, mempunyai nilai tersendiri, sedangkan harta mereka itu berasal dari darah rakyat. Dengan demikian, tidak terlalu jahat rasanya bila merampas harta bendanya. Maka bulatlah tekatku untuk menghadangnya, segera aku mengumpulkan para pembantu dan ku bawa menghadang perjalanan mereka. Di luar dugaan, rombongan opa itu dikawal oleh seorang pendekar kenamaan, yakni Desiekam, kakaknya Desieban. Sampai di sini, Sinhou dan Giyokcu segera dapat menduga peristiwa balas dendam itu. Pikir Sinhou, Simpek, yang hendak membegal, dan Desiekam adalah yang mengawal harta benda itu. Keduanya lalu bertempur inilah persoalan wajar yang terjadi di kalangan rimba persilatan. Sambil mendengarkan, Sinhou tak lupa pula membagi pandang kepada Tiyang Yanbu dan Sieli UHWA. Ia melihat tangan Sieli UHWA bergerak merabah punggungnya. Dia nampak terkejut, karena pedangnya hilang tanpa diketahui. Begitu kagetnya, sampai ia berjingkrak, segera ia memberi tanda gerakan tangan kepada Tiyang Yanbu. Lalu keduanya melesat keluar pagar tembok meninggalkan rumah Simpek Eng, dan menyaksikan hal itu, Sinhou geli di dalam hati. Dalam pada itu, terdengarlah suara Simpek Eng lagi, telah kukatakan tadi, bahwa Desiekam adalah seorang pendekar kenamaan ia bahkan banyak sekali memiliki sahabat. Oleh pertimbangan itu, mula-mula tak berani aku turun tangan. Kebetulan sekali, rombongan itu bermalam di selatan kota, segera aku datang menyelidiki, malam itu, aku berada di antara rombongan itu, tiba-tiba aku mendengar suatu pembicaraan yang membuat hatiku mendongkol dan jijik bukan main, siapa sangka bahwa Desiekam seorang pendekar kenamaan adalah seorang hidung belang, rupanya selama dalam perjalanan, ia menaruh hati kepada Putri Okpa. Itu, karena merasa mustahil dapat memeluk gadis itu dengan care baik-baik, apalagi karena gadis itu kabarnya sudah bertunangan, maka diang diam ia merencanakan suatu pembunuhan keji, ia bersekutu dan mengadakan perundingan dengan seorang kepala begab bernama Sang Kongcit esok hari, apabila rombongan lewat di tikungan jalan pegunungan, Sang Kongcit harus menghadangnya. Desiekam akan berpura-pura melawan, ia nanti akan mundur jauh meninggalkan rombongan. Dan saat itu, anak buah Sang Kongcit hendak membunuh seluruh keluarga Okpa itu, kecuali putrinya. Menyaksikan pembunuhan itu, Desiekam akan menjadi kalap, ia akan balik kembali memberikan pertolongan, Sang Kongcit dan anak buahnya harus mundur berantakan. Dengan demikian akan mengesankan hati putri Okpa itu, betapa gagahnya Desiekam melindungi dan mengbelanya. Putri itu akan merasa berhutang budi, akhirnya bersedia di peristeri, Sang Kongcit menyetujui perundingan itu, bukan main panas hatiku, segera aku balik dan mengajak anak buahku mengadakan pengintaian di sekitar jalan yang dimaksud. Bulatlah tekatku hendak menggagalkan rencana mereka yang busuk itu, lah, inilah lain jadinya, pikir Sing Ho di dalam hati. Tadinya ia mengira, bahwa pembunuhan itu terjadi lantaran perebutan harta benda saja. Tak tahunya, terselip suatu cerita latar belakang yang menentukan. Memang aku termasuk seorang pemuda berdarah panas. Meskipun hidup sebagai begal, belum pernah aku curang, semuanya ku lakukan dengan terang-terangan, kalau berhasil, itulah rejekiku, kalau gagal, biarlah mampus. Apalagi seorang pendekar sebagai desiekam, ia sudah bersedia menjadi pengawal rombongan. Apa sebab berhianat sebagai seorang pengecut simpek, yang meneruskan bercerita? Sebagai seorang pengawal, ia sudah melanggar kewajibannya, sebagai seorang pendekar, ia sudah merendahkan derajat kaumnya. Demikianlah, aku menunggu terjadinya sandiwara itu, tatkalah rombongan mereka tiba di tikungan yang dimaksud, san kongcip benar-benar muncul dengan anak buahnya, pertempuran segera terjadi. Desiekam menjerit-jerit dan berpura-pura sibuk mengatur suatu pembelaan, ia lari ke sana kemari dengan pedang terhunus, justru hal itu, membuat hatiku mendongkol dan muak, mengingat akan terjadinya suatu pembunuhan, tak dapat aku bersabar lebih lama lagi, segera aku membawa anak buahku menyerbu gelanggang pertempuran. Dan terlibat dalam suatu pertempuran seru, ku serukan kepada rombongan si okpa, bahwa telah terjadi suatu pengkhianatan keji, dan sudah tentu seruanku membuat Desiekam menjadi kalap. Dengan pedangnya ia mengejar dan menerjang, alangkah dasyat. Benar-benar ia seorang jago kenamaan yang tak mengecewakan syukur ia sedang kalap. Dengan begitu, tak dapat ia mengendalikan diri sebaik-baiknya, dan kesempatan bagus itu, segera ku pergunakan. Akhirnya aku berhasil menambaskan pedangku. Dan ia roboh menghembuskan napasnya yang penghabisan, suhu. Manusia sekeji itu sudah selayaknya mati seru seorang murid memotong perkataan simpek eng, kenapa kita takut menghadapi rencana balas dendam madihia. Bila dia datang, kita bongkar rahasia keji itu di hadapan para sahabatnya, mungkin sekali, dia pantang mundur dan tetap menuntut balas. Akan tetapi mustahil sekali di antara rombongannya tiada terdapat beberapa orang yang jujur benar, kata Sinhou di dalam hati, asal saja keterangan simpek eng ini benar, pantas mendapat penghargaan, jangan-jangan masih terselip suatu masalah lagi di antara mereka, simpek eng menarik napas lagi ia termenung sejenak, kemudian meneruskan. Setelah berhasil membunuh Yahya Syekam, sadarlah aku akan ancaman bahaya, pastilah tidak mudah aku menceritakan peristiwa yang sebenarnya di hadapan adiknya yang akan menuntut balas, untunglah pada saat itu anak buahku berhasil menangkap Sang Kongcit hidup-hidup. Aku paksa dia agar menulis surat pernyataan persekutuannya, bahwa Desiekam bermaksud mengganggu puterinya Okpa itu, ternyata Sang Kongcit tidak berkeberatan, di dalam surat kesaksiannya, ia bahkan berani mengangkat sumpah pula. Desiekam dan adiknya sebenarnya adalah murid-murid dari aliran Xiaoling, guru mereka adalah Chia Keng Taishu, oleh karena itu, setelah memperoleh surat kesaksian dari Sang Kongcit yang juga telah diperkuat oleh Si Okpa, maka aku menghadap Chia Keng Taishu untuk mengakui perbuatanku dan memperlihatkan surat kesaksian itu, akan tetapi, di luar dugaanku berita pembunuhan itu telah terdengar oleh Chia Keng Taishu beberapa hari sebelum aku tiba di kuil Xiaoling, di tengah perjalanan aku berpapasan dengan rombongan mereka, sama sekali aku tak diberi kesempatan untuk bicara untunglah, pada saat aku terpojok, datanglah seorang pendekar luar biasa dengan pedangnya yang istimewa ia dapat melumpuhkan mereka semua. Kemudian aku diantarkan menghadap Chia Keng Taishu. Dengan bantuan pendekar luar biasa itu, dapatlah aku memberi keterangan kepada Chia Keng Taishu tentang kejadian yang sebenarnya, ternyata Chia Keng Taishu dapat menerima pengakuanku. Akan tetapi demi menjaga nama baik aliran Xiaoling Pei, Chia Keng Taishu minta kepadaku agar jangan membocorkan perbuatan The Siai Kam. Aku bersedia dan berjanji. Dan sejak itu, benar-benar aku menutup mulut, itulah sebabnya tiada seorang pun yang mengetahui peristiwa matinya The Siai Kam dan siapa pembunuhnya. Pada waktu itu, adiknya baru berumur belasan tahun. Sudah tentu ia tidak mengetahui perbuatan The Siai Kam yang sebenarnya. Sebagai seorang adik yang menghormati kakaknya, sudah selayaknya kuhargai, pantaslah ia menuntut dendam. Hanya saja, itulah suatu balas dendam yang kurang tepat potong seorang muridnya. Kakaknya patut mengalami nasib demikian suhau, apakah surat kesaksian itu masih berada di tangan suhuju? Seru hal itulah yang kini menjadi kunci kesulitanku. Sahut Simpek Eng, surat kesaksian itu kini tidak berada lagi padaku. Hilang-hilang seru muridnya menegas. Simpek Eng menarik nafas dan memanggut, lalu memberikan keterangan, aku memang harus menyesali diri sendiri. Mataku lamur sampai tak dapat mengenal wajah manusia setahun yang lalu, salah seorang sahabatku menyampaikan berita kepadaku tentang sepak terjang Desiaban, yang katanya mencari pembunuh kakaknya sejak 10 ihun yang lalu, menurut kabar Desiaban katanya sudah mengetahui tentang siapa pembunuh kakaknya, itulah aku sendiri, tentu saja aku segera mencarinya untuk menyelamatkan diri, teringatlah aku kepada dua orang sahabatku, Tan Hok Chin dan K.H.U. Ching San yang mempunyai hubungan dekat dengan pihak Siao Lim Pei. Bila mereka berdua sudi menjadi perantaraku, pastilah perselisihan itu akan selesai. Maka berangkatlah aku mencari mereka berdua. Aku berhasil menemukan mereka dirinya, dan ku sampaikan maksud perjalananku itulah masalah perselisihan antara diriku dengan Desiaban. Dan aku memohon pertolongan mereka berdua agar bisa memberi penjelasan kepada Desiaban. Kedua sahabatku itu menyatakan kesediaan untuk menjadi perantaraku, dan ku serahkan surat, kesaksian kepadanya, akan tetapi belakangan aku mengetahui bahwa dua sahabatku itu justru telah menjadi kaki tangan pihak pemerintah penjajah, mereka telah melaporkan aku sebagai pemberontak, dan mereka bahkan telah memutar balik peristiwa yang terjadi di hadapan Desiaban, sehingga Desiaban bertambah panas terhadapku. Hal itu benar-benar tak ku ketahui selama delapan bulan yang lalu, mendengar perkataan Simpek Eng, sekalian muridnya marah bukan main, dengan serentak mereka menyatakan hendak bertempur sampai titik darah penghabisan. Mereka memaki dan mengutuk perbuatan Tan Hok Chin dan K.H.U. Ching San yang mereka anggap sebagai pengkhianat yang patut dibinasakan. Sabarlah kata Simpek Eng mengatasi rasa marah mereka. Aku tidak mengizinkan kalian menuruti perasaanmu belaka, yang penting, aku sudah membuka rahasia perbuatan Desiakam kepada kalian semua. Artinya aku sudah mengingkari janjiku kepada Chie Keng Tai Su, karena itu, ku minta kalian jangan menyebar luaskan berita kebusukan Desiakam. Biarlah mereka berbicara apa saja tentang diriku. Tapi aku sendiri jauh lebih senang diperlakukan begitu, daripada aku mengingkari janji. Kalau kini aku membuka rahasia ini juga, lantaran Laskar Perjuangan Rakyat Terancam Perbuatan Terkutuk Tan Hok Chin dan K.H.U. Ching San kepada mereka berdualah sasaran kalian yang benar. Ia berhenti dan menarik nafas. Sekarang, panggillah kedua adikmu, Chu Hawe A dan Chu Ji Ye, dengan wajah murung, murid-muridnya keluar meninggalkan kamar, dan tak lama kemudian masuklah seorang gadis berusia kurang lebih 17 tahun dengan seorang pemuda tanggung berumur 11 atau 12 tahun. Mereka lah Chu Hawe A dan Chu Ji Ye, putra-putri Simpek Eng. Ayah teriak Chu Hawe A sambil menubruk pangkuan Tek Eng, dan gadis itu lantas menangis terisak. Simpek Eng tidak berkata apa-apa tetapi membelai rambut Chu Hawe A dengan tangan kanannya sedang tangan kirinya memeluk Chu Ji Ye yang berdiri di dampingnya. Apakah ibumu sudah siap? Akhirnya ia menanya. Chu Hawe A memanggut. Bagus, kata Tek Eng. Sekarang dengarkan pesan ayahmu, jika adikmu sudah mendekati usia dewasa, hendaklah kau ajari bekerja yang layak. Jadikanlah dia seorang petani atau pedagang, jangan kau bawa dia memimpikan kedudukan tinggi atau pangkat yang mentereng, kularang dia mempelajari ilmu kepandayan atau ilmu sakti macam apapun. Dengan begitu, hidupnya akan damai dan tenteram. Tidak, ayah, bantah Chu Hawe A, dia harus belajar ilmu silat agar dapat menuntut dendam ayah. Kau bilang apa bentak pekeng, wajahnya menjadi merah padam, akan tetapi hanya sedetik dua detik setelah itu kembali muram dan penyabar, katanya dengan suara rendah. Chu Hawe A, Dengarkan baik-baik pesan ayahmu ini, semuanya ini ku pesankan kepadamu, agar anak keturunan kita selamat. Sebab di dalam pergaulan hidup ini, seringkali terjadi penyakit angkara manusia yang tiada habis-habisnya itulah rasa dendam kesumat, iri hati, jelus, cemburu dan dengki. Karena itu, aku menghendaki Chu Jiah hidup sebagai rakyat jelata-kelat. Lagi pula adikmu tidak memiliki bahan bagus seumpama belajar ilmu silat pun tidak akan dapat mencapai tataran kesempurnaan. Tegasnya dia tidak akan dapat mencapai setengah kepandaianku. Apa yang bisa dilakukan dengan bekal sekerdil itu lihatlah ayahmu sendiri. Meskipun memiliki ilmu agak berarti, akhirnya tidak berdaya juga mempertahankan hidup damai sejahtera. Mati itu sendiri, tidak begitu mengusik hatiku sebab setiap orang hidup, pasti akan mati. Tetapi alangkah besar sesalku. Bahwa aku tidak diberi kesempatan melihatmu membangun rumah tangga, setelah kepergianku, hendaklah kau menghadap Panglima Li Huihou, katakan pada beliau bahwa aku menunjuk muridku disengkian sebagai penggantiku. Dan mulai detik ini pula, sekalian murid dan para pembantuku harus tunduk dan patuh padanya. Mengerti Tio Sin Hou menjadi heran, mengapa Simpek Eng sampai menjadi putus asa? Dia merupakan seorang pemimpin dari ribuan tentara rakyat. Meskipun Desieban memperoleh bantuan dari teman-temannya, dapatkah mereka melawan tentara rakyat yang berjumlah ribuan orang itu? Mustahil dan benar-benar sangat aneh. Sementara itu terdengar Chu Hawea bertanya, apakah aku harus memanggil di susok menghadap ayah? Apakah kau belum jelas menanggapi perkataanku ini? Bekeng menyesali anak gadisnya. Pamanmu itu keras hatinya, dia sedang pulang ke kampung. Bila kau panggil dia untuk menghadap ayahmu dan mengetahui masalahnya, apakah dia akan berpeluk tangan saja melihat diriku terhina begini rupa sekali ia bertindak? Maka pertempuran pun akan terjadi. Berapa jiwa yang akan melayang? Dan aku tak menghendaki mereka mati demi untukku. Di depan mereka menanti suatu gerbang yang pantas sekali menuntut telaga dan jiwa mereka, itulah perjuangan bangsa dan negara. Karena itu, aku hanya menghendaki agar kau menghadap Panglima Li Hwi Hau membawa pesanku. Kemudian umumkan keputusanku ini kepada sekalian murid-muridku. Jadi aku tidak meminta kau memanggil di sentian menghadap. Sudah jelas Chu Hawea manggut isak tangisnya semakin menjadi. Kemudian dengan membimbing tangan adiknya, ia mundur sampai ke pintu, berkata mencoba, Ayah, apakah tiada jalan lain untuk menghindari ancaman mati ini? Hal itu sudah ku pikirkan sejak beberapa hari yang lalu, sahut simpek, yang menghela nafas. Apakah kau kira aku tidak bergirang hati serta bersyukur apabila terhindar dari kematian, di dalam dunia ini, hanya ada seorang saja yang bisa menolong diriku? Yang itulah pendekar luar biasa yang dahulu pernah menolongku dari kepungan orang-orang Syaulim. Tetapi ku kira, pendekar itu sudah tiada lagi dalam dunia ini, mendengar perkataan ayahnya, wajah Lu Hwaa berseri dengan tiba-tiba ia mendekati lagi dan bertanya menegas, Ayah, siapakah orang itu siapa tahu, barangkali dia belum meninggal dunia, dialah ginco alaun kun sahut sini pekeng. Dialah yang ku sebut pendekar luar biasa, dia juga yang mengetahui masalahku, ketika pihak Syaulim menghadangku di tengah perjalanan, ia mengundurkan mereka seorang diri, dan dengan seorang diri pula ia menjelaskan masalahku. Akan tetapi ku dengar ia mengalami anyaya berat belasan tahun yang lalu, pastilah dia tiada lagi dalam dunia ini, saya umpama masih hidup, akaha sudahlah. Kau pergilah menghadap Panglima Li Hui Hou, dengan hati duka, kembai ilu Hwaa membimbing adiknya meninggalkan kamar. Sin Hou memberikan isyarat tangan kepada Giyok Chu untuk mengikuti kepergian Chu Hwaa. Waktu Chu Hwaa meyintasi sebuah taman, sekonyong-konyong Sin Hou melompat menghadang di depannya, keruan saja Chu Hwaa terkejut bukan main, serentak ia menghunus pedangnya, membentak, siapa kau kau ingin menolong ayahmu ikutlah aku sahut Sin Hou, dan dengan sekali bergerak, ia melompati dinding pagar. Giyok Chu mencontoh perbuatan kawannya itu. Chu Hwaa tertegun keheranan ia kagum menyaksikan betapa gesit Sin Hou, segera ia mengkisiki adiknya agar menunggu di kamar ibunya. Kemudian ia melompat pagar tembok itu pula, menyusul Sin Hou dan Giyok Chu ia mengejar. Beberapa rintasan, melihat Sin Hou dan Giyok Chu telah meninggalkannya sangat jauh, ia menghentikan langkah, lalu memutar tubuh hendak kembali. Tapi baru saja ia berpaling, sekonyong-konyong lengannya terabah sesuatu. Tahu-tahu pedangnya telah terampas. Sin Hou sudah berada di sampingnya, sudah barang tentu Chu Hwaa terkejut bukan main. Betapa mungkin, seseorang bisa bergerak begitu cepat? Ia tertegun keheranan, terdengarlah Sin Hou berkata meyakinkan, adik, janganlah tak sangsi kepadaku, seumpama aku berniat mencelakaimu dapat kulakukan dengan mudah tadi, akulah salah seorang sahabat ayahmu. Maka dengarlah semua perkataanku, Chu Hwaa manggut, meskipun hatinya masih ragu-ragu. Sin Hou agaknya dapat menebak keadaan gadis itu, berkata meyakinkan lagi, ayahmu terancam bahaya maut, beranikah kau menempuh bahaya untuk menolongnya sanggupkah kau asal ayah tertolong, aku bersedia hancur lebur, sahut Chu Hwaa. Bagus. Ayahmu sesungguhnya seorang mulia hati, ayahmu lebih senang mengorbankan diri sendiri daripada mengorbankan beberapa jiwa demi persoalannya. dialah seorang pendekar yang jarang terdapat di dunia ini, karena itu, aku hendak membantunya jangan takut, sekarang Chu Hwaa tidak sangsi lagi, pemuda yang berada di depannya itu benar-benar meyakinkan hatinya. Terima kasih telah menonton!